Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sabesalamat, Linggung Naratai, Salam Sujud, Karine Malempang Adil, Catalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata Arus, arus, arus Kami dari SMA Negeri 1 Cempaga Dengan moto, siap, pintar, bahasil Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat Saya Gusti Lukmanul Hakim Saya Muhammad Rizky Hidayat Dan saya Dipanur Tasya Di bawah bimbingan Ibu Eko Sri Lestari SPD Kami akan melakukan praktikum uji bahan makanan Penasaran dengan aktivitas kami? Yuk, ikuti kami sampai selesai Halo guys Halo Kalian lagi baca buku apa tuh? Kami lagi baca buku biologi nih Namanya kalian baca bagian apa? Tentang uji bahan makanan Oh Nah, kebetulan saya masih ada sisa roti saya Kira-kira kamu tau nggak bahan makanan apa aja ini kan? Tentang uji dengan roti ini Kalo setau saya, roti mengandung telur sih Kalo kamu Dipa tau nggak? Setau saya mengandung margarin sih Cuman seluruhnya saya kurang tau Kalo kamu harus tuh tau? Ya nggak tau kok tanya saya Oh ala... Kebetulan nih, kita semua kan tidak tahu? Ya Gimana kalo kita uji aja bahan makanan apa aja yang terkantung dalam roti ini di lab biologi? Boleh? Ayo, let's go! Let's go! Padahal tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan kandungan karrohidrat dan protein pada bahan makanan Sebelum kita melakukan praktikum Alkah baiknya kita menggunakan hand spoon terlebih dahulu Supaya terhindar dari bahan semia Pertama-tama, pecahkan telur terlebih dahulu Lalu, aduk telur hingga merata Setelah telur merata Setelah telur merata Ke plat tetes Yang kedua, ambil sedikit margarin Dan letakkan diatas plat tetes Haluskan roti dan ditambahkan sedikit air Setelah roti halus, pindahkan secukupnya ke plat tetes Setelah roti halus, pindahkan secukupnya ke plat tetes Dengan ditambahkan sedikit air Terus ditumbuk sampai halus Setelah roti halus Setelah roti halus Setelah roti halus, pindahkan secukupnya ke plat tetes Setelah roti halus Setelah roti halus, letakkan diatas plat tetes Setelah roti halus, pindahkan secukupnya ke plat tetes Yang terakhir, masukkan susu ke dalam plat tetes Selanjutnya Teteskan betadien ke masing-masing bahan makanan sebanyak 5 tetes Selamat menikmati kemudian teteskan pehling A dan pehling B ke masing-masing bahan makanan sebanyak 3 tetes setelah semua bahan makanan kita campurkan betadine dan pehling A dan pehling B oke yuk kita amati eh Diva kenapa roti sama ubi talas berubah warna hitam tuh Iya karena roti sama ubi talas mengandung karbohidrat eh kok telur bisa berubah menjadi warna ungu Iya karena telur itu mengandung protein untuk hasil pengamatan dapat kita lihat pada tabel berikut ini karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi yang terdiri dari karbon hidrogen dan oksigen ada pun contoh dari bahan makanan karbohidrat adalah roti protein adalah meluku rumit yang membantu tubuh untuk menjalankan fungsinya secara optimal protein dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan salah satunya dapat kita temukan pada telur kesimpulan dari kegiatan praktikum kali ini adalah roti dan ubi talas mengandung karbohidrat karena jika ditetesi betadine berubah warna menjadi hitam sedangkan pada telur dan susu mengandung protein karena jika ditetesi dengan pehling A dan pehling B berubah warna menjadi ungu dan pada margarin tidak terjadi perubahan apapun ternyata terbukti ya apa yang dijelaskan ibu apa yang kita baca di modul di internet selama ini iya iya bahwa kalau makanan mengandung karbohidrat itu bisa berubah menjadi warna kehitaman jika dicampur dengan betadine dan protein yang akan menjadi warna ungu apabila diteteskan pehling A dan pehling B oke wah bener banget tuh nah ada tau kan kita iya yang praktikum kami kali ini jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian buah nanas buah jenis dicampur gula rasanya enak sekali cukup sekian pertemuan kita kali ini semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMA Negeri 1 Jemaga siap pintar batu wuuhu kami syuting guys selamat menikmati